Bismillahirrahmanirrahim 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 Kerana masih lagi menjangkan umur kita di mana pada pagi ini pagi yang ke-13 bulan yang pertama dalam Islam Muharram Bismillahirrahmanirrahim Tafsir Nurul Isan Jilid yang pertama Sambungan pada muka surat 22 Sambungan pada muka surat 22 Kita masih lagi berada di dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Kita sambung barik yang tengah-tengah itu Iaitu di bawah tajuk Kaisah Baqarah Bawah tajuk Kaisah Baqarah Jadi sambungan ayat yang kita nak baca pada pagi ini Ialah berkaitan dengan kisah sebenar nama surat ini Iaitulah Surah Al-Baqarah Jadi Baqarah-Baqarah ni dia terjemah situ dia kata lembu Lembu bertina Kalau lembu jantan dia panggil saw Ini Baqarah makna lembu bertina Jadi Baqarah-Baqarah makna lembu lah Jadi disebalik nama-nama apa ni surah ni Seperti Baqarah, Al-Ankabut, Al-Nahli, Al-Namli Jadi sebagainya disebut nama-nama binatang Jadi setengah ulama dia tak apa setuju lah Sebut macam tu ya Sebab ada yang kata makro Tetapi jumlah ulama kata tak ada masalah Sebut nama-nama surah seperti Apa Baqarah lembu bertina Nahli, Lapa-Lapa Apa ni Al-Ankabut, mana Lapa-Lapa Nahli, mana Lapa Kemudian semut, An-Namli dan sebagainya Kerana ada dan tak daripada hadis Nabi SAW sendiri buat macam tu Maka misbah kita juga boleh sebut Timur soalan bagi ulama yang kata makro Sebut surah lembu ni Nak sebut surah apa Dia dari segi berada sikit lah Jawabnya ialah Surah yang disebut di dalamnya Kisah lembu bertina Itu maksudnya gitu Itu cara dari segi Maknanya ni yang dikatakan cermat Kerana tak mahu bagi nampak keji Tak mahu bagi nampak keji Tetapi bila kita sebut kalimah Arab Dia dengar sedap Pakorong, Nahli, Namli, Angkabut Tapi bila terjemah bahasa Melayu Macam tak apa-apa sedap lah Surah lembu Surah semut Surah lapar lapar Jadi dari segi Zohirnya Tak ada, tak ada masalah lah Itu maksud dalam Baik Maka sambungan ayat pada pagi ni Kita nak baca surah yang di dalamnya Ada cerita lembu bertina Sebab tu sambungan ayat Pada pagi ni ni Ayat 67 Kemudian pengarah Dia letak tajuk Dia kata Kisah Baqarah Kemudian dia tafsir Maknanya lembu Tambah sikit lah Lembu bertina Tambah sikit Lembu bertina Baik Jadi di antara sinopsis Ataupun cerita rekat Berkaitan Sambungan ayat ni Ialah Kisah daripada Nabi Musa berdoa Minta pentunjuk kepada Allah Kemudian Allah Ta'ala suruh Semeleh sekor lembu Jadi sebelum berlaku peristiwa ni Telah berlaku Dahulu satu pembunuhan Tetapi cerita pembunuhan ni Ayat 72 Ayat 72 Muka surat 23 tu Baris keempat daripada bawah Tajuk awal kisah ini Awal kisah ini Jadi kalau kita tengok Turutan ayat Sepatutnya Cerita bunuh dulu Sepatutnya Cerita bunuh dulu Kemudian baru cerita Semeleh lembu Tetapi Tetapi Sini ni cerita lembu dulu Kemudian cerita bunuh ni Kemudian Maka kata ulama Ayat ni dipanggil Muqaddimah Muqaddimah Fi labzi Juga disebut sebagai Muqaddimah fi tilawah Iaitu pada bacaan dulu Tapi makna kemudian Sebab nak jadi Asbak Semeleh lembu ni Berlaku pembunuhan dulu Maka daripada sini juga Ada setengah ulamah kata Sebelum berlaku bunuh Berlaku Semeleh lembu dulu Kemudian Apabila berlaku Pembunuhan Allah Al-Asulullah Ambil Juzuk lembu Yang di Semeleh tu Pukul mayat Yang kena bunuh tu Tetapi Pendapat yang Masyur Sebagaimana kita Tersebut tadi Berlaku bunuh dulu Kemudian Baru Sembelih lembu Baru Sembelih lembu Itu maksudnya gitu Baik Kemudian sambung Ayat Ayat 67 A'udhu A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa'il qalamusali qawmih Dan ketika Sama juga Takdihat sebelum ni Wa'il Dengan makna Wa'il guru Ya Bani Israel Mana wa'il Dan ketika Yang diingatlah Wahai Bani Israel Jadi Misbah Bani Israel Zaman Nabi kita Muhammad Allah ta'ala suruh Nabi kita sebut Kepada mereka ni Golongan Bani Israel ni Yang ada pada ketika itu Supaya ingat balik Tentang apa Yang Tok Nenek Hampa ni Buat dulu Maka ayat ni Ketika zaman Nabi Musa Ketika zaman Nabi Musa Sebab Mereka ni Bani Israel ni Duk dakwah kata Mereka ni Satu bangsa yang lebih Satu bangsa yang hebat Dan memang kita Tak nafikan Dan memang Nabi pun Memang satu bangsa yang lebih Kerana daripada kalangan Nabi ni Banyak yang jadi Nabi Banyak yang jadi Rasul Dan mereka Duk dakwah kata Nabi ni Bagus Dan Tok Nenek Nabi dulu ni Tak pernah buat salah Maka diantara Asbab Allah kata turun Ayat ni Kepada Nabi Muhammad Suruh Nabi Muhammad Cerita Dekat Bani Israel Zaman Nabi Muhammad ni Tentang kelakuan Tok Nenek Hampa dulu ni Di mana Tok Nenek Hampa dulu ni Ada buat silap Jadi daripada sini ni Pengajaran kepada kita Apa dia Sebab tu daripada sini Kita faham Nama yang kata manusia Biasa ni Mesti ada Salah dan silap Nak sempurna Semua perkara Mustahil Pada adat Tak kira siapa pun Tak kira siapa pun Hantuk guru Ke hang ustaz Ke hang jinia Ke hang doktor Ke hang apa Mesti ada kelemahan Mesti ada kelemahan Maka yang pentingnya Kita menganggung Kesalahan kita Dan kita buat Pembetulan Kita buat Pembetulan Daripada kesalahan kita tu Maka di sini Perihal tentang Tok Nenek Bagi Israel ni Iaitu zaman Nabi Musa dulu ni Maka sepatutnya Kita sebagai anak cucu Minta ampun lah Ke atas kesalahan Tok Nenek kita dulu Tetapi Mereka sombong Mereka sombong Mereka tak kabur Mereka kata Keturunan Mereka ni Keturunan baik-baik Tok Nenek Apa Tok Nenek Mereka dulu ni Tak ada salah apa Maka Allah Mereka buka rahsia Melalui ayat ni Di atas kesalahan Yang dibuat oleh Tok Nenek Hampa dulu Ialah berlaku Pembunuhan Itu maksudnya gitu Baik Habis Adho Kemudian sombong Ibarat kita Dia kata Berkata Nabi Musa Kala Musa Liqaumih Berkata Nabi Musa Bagi kaumnya Kaum Bani Israel Maksudnya Kamu Bani Israel Ingat balik Tentang Tok Nenek Kamu dulu ni Ketika Nabi Musa Kata kepada kaumnya Yang Tok Nenek Hampa dulu ni Apa dia Yang Tok Nenek Hampa dulu ni Baik Sambung ibarat kita Lagi dia kata Dan sungguh Telah dibunuh Bagi mereka itu Mereka itu Kaum Nabi Musa ni Satu orang Nama Amil Satu orang Yang kaya Nama dia Amil Telah berlaku Satu pembunuhan gelap Maka pembunuhan Yang tak tahu Siapa dia bunuh ni Terhadap Satu orang kaya Yang nama dia Amil Itu maksudnya Baik Kemudian Sambung lagi Ibarat dia kata Tiada diketahui Yang membunuhnya Jadi apabila berlaku Peristiwa bunuh ni Maka tak tahu Siapa yang bunuh Orang kaya Yang nama Amil ni Kemudian Ahli waris dia Duk dakwa kata Orang kampung Orang kampung Yang ketika Jumpa mayat tu Yang bunuh Sedangkan yang bunuh tu Waris dia Hak bunuh tu Waris dia Dia yang Yang bunuh Dia yang dakwa tu Dia yang bunuh Maka dalam keadaan Yang bunuh Apa keadaan Yang bunuh Kata apa ni Yang kata dia bunuh tu Kata orang kampung Itu bunuh Maka hampir Nak jadi Pergaduhan yang besar Dan si pembunuh Yang sebenar pun Duk sangka Rahsia ni Tak terbuka Sebab apa Sebab dari segi hukum Adatnya Memang mustahil Akan ada Orang yang tahu Sebab CCTV tak ada Orang tengok pun Tak ada Dia tak ada Dia tak ingat Siapa yang Yang duk tengok ni Allah Ta'ala Tetapi atas kehendak Allah Allah Ta'ala Membuka rahsia Maka membawa Kepada tahu juga Sebagaimana nanti Ayat ke depan Ayat Al-Baqarah 72 Wallahu mukhrijum Makuntum taktumun Dan Allah Akan buka Segala apa Yang kamu sembunyikan Maka di sinilah Buka rahsia Dengan cara Asbah Suruh semleh lemuh Jadi Kalau kata Allah Ta'ala Teruih Nak bagi kepada Nabi Musa Nak bagi tahu Beran-Nabi Musa Boleh juga Tetapi kata ulama Di sini ni Allah nak ajak Kepada kita Supaya Usaha ikhtiar Itu maksudnya gitu Jadi bila dah nak jadi Pergaduhan yang besar Maka salah seorang Di kalangan Nabi Musa ni kata Eh Kita ni duk gaduh Buat apa Lagi kita ada Utusan Allah Lagi jom kita Minta Tanya Nabi Musa Haa Jom kita bertanya Nabi Musa Itu maksudnya gitu Baik Kemudian Apabila mereka pergi Jumpa Nabi Musa Apa mereka kata Sambung ibarat kita Dia kata Dan minta Mereka itu Balik Israel Akan Nabi Musa Bahawa Minta doa Akan Allah Nyatakan Orang yang Membunuh Bagi mereka itu Mereka itu Balik Israel Maksudnya ialah Mereka jumpa Nabi Musa Minta Kat Nabi Musa ni Supaya berdoa Kepada Allah Beri jawapan Petunjuk Siapa dia Hak bentuk-bentuk ni Hak bunuh ni Yang bunuh Yang bunuh orang yang Mati ni Siapa dia Haa Sehinggakan kami ni Nak rohak ni Dia bergaduh ni Duduk tuduh Kata Aku tuduh Aku tuduh Akhirnya Tak ada kesudahan Lagi kami jumpa Nabi Musa Dah kami tak minta Doa kepada Allah Supaya bagi jawapan ni Sampai dia Yang bunuh orang ni Itu maksudnya gitu Baik Habis itu Kemudian Sambung lagi Ibadat kitab Dia kata Maka mendoa Nabi Musa Maka mendoa Nabi Musa Baik Jadi Nabi Musa pun Mendoa kepada Allah Supaya tunjuk Siapa yang bunuh mayat tu Kemudian Bila lepas Daripada doa tu Allah Ta'ala Tak jawab tu Beritahu Sampai bunuh Sebaliknya Allah Ta'ala Wahyu Kepada Nabi Musa Wahyu Kepada Nabi Musa Beritahu kepada Kaumnya Supaya suruh Sembelih lemuh Sebab tu Sambung ibadat lagi Dia kata Maka kata Nabi Musa Nabi Musa Kerana Kerana jawapan Tak padan Dengan soalan Haa Nampak Jawapan Tak padan Dengan soalan Tanya nak tahu Siapa Apa bunuh mayat Tiba-tiba Allah Ta'ala jawab Suruh Sembelih lemuh Tak kenal kan Tak kenal Dari Nabi Musa Apa ni Respon Terus Nabi Musa Respon Apa dia Sambung lagi Ayat Dia sebut Kata Mereka itu Kata Mereka itu Badi Israel Adakah Engkau Yang Musa Ambil kami Perbuat Olor-olor Haa Mereka Respon Dekat Nabi Musa Kau Nabi Musa Terus Respon Wahai Musa Haa Ni macam jawab Memainya Dengan soalan Kami ni Haa Memang betul kan Haa Jadi Di sini ni Apa Kata ulama Kata ulama Gambaran sini ni Membawa kepada kita Faham Sipat Depo ni Jadi Kerahati Haa Sebab Lawan Apa yang Rasul kata Haa Lawan Apa yang Rasul kata Sebab tu Bila balik Soal hakikat Walaupun Dari segi Zohir Jawapan tu Tak padan Dengan soalan Tetapi Hak cakap Pun sama Yang Haa Hak cakap tu Maksudnya Nabi Musa Nabi Musa pula Cakap Daripada Wahyu Daripada Allah Jadi Kalau orang Yang bersipat Beriman ni Ayyakul Sambil Nak Waktan Dia terima Bukannya Hak cakap tu Apa ni Musa lain Ni Musa Rasulullah Haa Kalau Musa lain Tengok lah Musa Buning Haa Kalau Musa tu lain Haa Sebut Musa Itak Lupa Haa Haa Jadi Hak tu lain Ni Pasal Musa Rasulullah Walaupun Menyalahi Adab Teruk Apa yang Dia cakap Tentu Mana Terima Alat Sebab tu Ulama kata Ini Menunjukkan Bahawasanya Dempa ni Maksudnya Kerah hati Sebab Lawan Apa yang Rasul kata Jadi Kalau orang Yang lembut hati Ni Dia akan Terima Apa yang Rasul kata Kerana Siap perkataan Rasul ni Membawa Kepada-kada Sepatutnya Bila Nabi Musa Respon Macam tu Tak Perlulah Kata Apa-apa Lagi Dah Semelih Lembu Pilih Semelih Selesai Maksudnya Itu Dapat Habis Kemudian Sambung Ibarat kita Lagi Dia sebut Sekira-kira Engkau Jawab Pertanyaan Kami Dengan Demikian Itu Kata Mereka Cawaran Jawab Diham Memang Dengan Kami Kami Minta Allah Tunjuk Siapa Yang Bunuh Mayat Ni Tetapi Sebab Apa Yang Suruh Sepulih Lembu Maksudnya Hami Main Dengan Kami Ni Itu Yang Kita Kata Mereka Jadi Kerah Pala Jadi Tengih Dengan Nabi Mereka 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 Lebih Kurang Jadi Di Sini Apa Maksud Maknanya Allah Bukakan Keburukan Keburukan Bagi Israel Sebab Misbah Bagi Israel Zaman Nabi Muhammad Mereka Seronok Bangga Dengan Keturunan Mereka Yang Mereka Kata Keturunan Mereka Hebat Mereka 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 Tengok Keburukan Allah Tak Dah Buka Jadi Apabila Mereka Respon Kata Nabi Musa Mereka Sambung Lagi Ayat Dia Mereka Kata Nabi Musa Aku Minta Berlindung Dengan Allah Bahawa Jangan Jangan Jadi Aku Daripada Jumlah Segala Orang Orang Jahil Yang Bersa Kata Eh Yang Bersa Kata Eh Apa Kata Aku Alok Alok Apa Kata Aku Main Sipak Orang Jahil Sedangkan Aku Tak Jahil Kena Sipak Rasul Di Antaranya Fatanah Maksudnya Bijaksana Dan Apa Yang Aku Kata Perkara Yang Betul Sungguh Daripada Allah Tak Maka Nabi Musa Aku Minta Lindung Daripada Allah Jangan Aku Jadi Termasuk Dalam Golongan Orang Yang Jahil Lagi Pula Kalau Kata Kita Buat Soalan Adakah Musa Jahil Mustahil Pada Akal Sebab Sipat Bagi Rasul Di antaranya Tadilah Fatanah Bijaksana Mustahil Jahil Itu Maksudnya Baik Jadi Apabila Nabi Musa Respon Macam Itu Jumlah Segala Orang Jahil Yang Mengelok Orang Jadi Maksudnya Apa Nabi Musa Kata Betul Jadi Bila Bila Faham Kata Kata Betul Apa Nabi Musa Habak Pada Nabi Kata Sambung Ibadat Kita Maka Takkala Diketahui Mereka Itu Bagi Israel Bahawasanya Jawab Jawab Suruh Sebelih Lemuh Hak Hak Sebenar Jadi Selepas Dia Kata Macam Itu Baru Mereka Yakin Suruh Perintah Suruh Sebelih Lemuh Ini Adalah Betul Daripada Allah Maka Dari Benda Sinilah Islam Narang Kita Banyak Melawak Dia Bukan Melawak Boleh Tapi Banyak Sebab Bila Banyak Melawak Ini Dia Membawa Kepada Hilang Kehebatan Dia Membawa Kepada Hilang Kehebatan Boleh Melawak Tapi Jangan Lebih Sebab Nabi Seselah Sendiri Mengurau Melawak Tetapi Apa Yang Nabi Mengurau Apa Yang Nabi Melawak Betul Semua Dan Rasul Ini Kalau Dia Melawak Mengurau Dan Apa Yang Dia Kata Melawak Melainkan Betul Sebab Itu Kelebihan Melawak Mengurau Ini Ialah Kita Nak Menarik Hati Nak Menarik Hati Sebab Itu Orang Yang Jadi Rasul Dia Ada Kehebatan Dia Ada Kehebatan Dari Zohir Orang Yang Takut Tetapi Dengan Sebab Nabi Selasalah Pun Ada Bergurau Ada Melawak Membawa Kepada Menarik Hati Dan Orang Mudah Nak Dekat Tetapi Kalau Melawak Bergurau Lebih Sangat Membawa Kepada Hilang Kehebatan Pula Hilang Kehebatan Maka Balik Pada Tafsiran Kita Bila Balik Israel Dah Yakin Apa Yang Nabi Musa Kata Minta Pula Kat Nabi Musa Sedangkan Apa Yang Nabi Musa Kata Suruh Sebelih Lembu Itu Jelas Belih Lembu Sebelih Tersai Masalah Tetapi Tidak Mereka Tanya Lagi Sambung Ayat 68 Kata Mereka Itu Mereka Itu Bani Israel Kau Nabi Musa Doakan Oleh Ya Musa Bagi Kami Kepada Tuhan Engkau Supaya Menyata Menjelaskan Ia Ya Allah Bagi Kami Apa Ia Apa Ia Lembu Dan Juga Umurnya Jadi Bila 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 Yakin Bila Sebelih Lembu Bila Tanya Pula Nak Lembu Yang Bagaimana Umur Apa Maka Jadi Susah Sikit Sedangkan Awal Tadi Bila Sebut Lembu Je Beli Mana Lembu Sebelih Desa Ya Ini Tanya Lagi Kemudian Jawab Nabi Musa Jawab Nabi Musa Tiada Besar Dan Tiada Kecil Pertengahan Antara Yang Demikian Itu Demikian Itu Besar Dan Kecil Ha Baik Jadi Apa Maksudnya Maksudnya Lembu Pertengahan Sedang 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 Masa mudah Sedang Yang Sedang Sedang Saja Tadi Saya Kudus Di Tipe Ada Saya Kata Kita Nak Buat Apa Apa Kena Kata Insya Allah Sebab Kalau Kita Tak Kata Insya Allah Kita Panjang Angan Angan Lepas Saya Kata Macam Laku Raja Imah Angan Lepas 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 Jadi Maksudnya Lepas Lepas Besar Sangat Punduk Kecil Sangat Punduk Tapi Kalau Kata Lepas Tanya Lepas Ambil Dia Itelah Umum Dia Tak Itelah Khas Mana Umum Lembu Lembu Apa Dikatakan Lembu Lembu Tak Kata Besar Cik Tapi Bila Katanya Jadi Sempit Baik Maksud Habis Habis Kemudian Semua Ayat Sebut Lepas Maka Perbuat Oleh Kamu Akan Barang Yang Disuruh Akan Kamu Daripada Sembelihnya Sembelih Lembu Maka Disuruh Buat Akap Perintah Sebab itu Dia sebut Tadi Bila Itelah Lembu Mana-mana Yang Pertanahan Ambil Sembelih Jadi Bila Itelah Tak Kiralah Lembu Warna Apa Hitam Kuning Bertompok Tak 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 Pesanah Sama Juga Peringkat Awal Tadi Itelah Lembu Saja Ikut Lembu Macam Mana Tetapi Bila Dah Tanya Jadi Sempit Sikit Bandingan Macam Mana Bandingan Sobat Kudak Sekolah Cikgu Kata Hari Sabtu Main Sekolah Cuti Satu Cuti Cikgu Kata Hari Sabtu Main Sekolah Tak Tidak 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 Tak Tidak Tidak Lepas Tidak Cikgu Tak Pakai Benju Sekolah Pakai Cikgu Pakai Benju Sekolah Kauan Cukupi Tak Tidak 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 Boleh Kita Tidak 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 mesti hujan, contohlah, basuh cikgu tak kering, kering semua sahaja, jadi susah. Kalau ikut, main hari Sabtu sekolah, main lah, ikut sukalah pakai baju, bila main-main, dia tengok pakai baju besar, cikgu kata, eh, pasal buang pakai baju besar, cikgu tak habis pun baju besar. Cikgu tak habis pun, lagi pula dia bukan waktu sekolah, waktu judi. Habis bila tanya, dia jadi susah. Itu maksudnya kita orang, baik, tak apa-apa lah tu. Balik pada taksirah lagi, kemudian, mereka bertanya lagi, mereka bertanya lagi lah, baik, selalu ayat 69. Qalu da'ulana rabbaka yubayyillana ma' launuhah, kata mereka itu, Bani Israel ni, doa olehmu, ya Musa, bagi kami kepada Tuhan engkau, supaya menyata, ia, ia Allah ni, bagi kami, apa warnanya nyalmu. Apa warnanya nyalmu, baik. Haa, jadi dia pun tanya lagi, okey lah, tadi dah habang dah, lembu pertengahan. Labi nak tanya pula, warna apa pula? Haa, tanya warna pula. Haa, maka jawab lagi, Nabi Musa jawab, antas perintah Allah, sambung lagi ayat tu, dia kata, Qala innahu yakulu innaha bakaratun safra'u faki'un lawnuhah tasurru'l nazirin. Berkata Nabi Musa, bahawasanya sesungguhnya, Allah ta'ala firman, ia, ia Allah, bahawasanya sesungguhnya, lembu itu, si ikan lembu yang kuning, yang sangat kuning, yang sangat kuning, warnanya, warna lembu itu, menyukar akan segala orang yang memandang kepadanya, kepada lembu itu, kerana eloknya, elok warna lembu itu. Baik, apa maksud? Nabi Musa jawab, lembu warna kuning. Lepas tu, bukan tegak kuningnya, dikait pula, kuning yang sangat kuning, yang membawa kepada orang suka tengok warna dia. Haa, timbul soalan. Kuning apa orang suka tengok? Kuning mat. Haa, betul. Jawabannya, kuning mat. Haa, kuning mat. Kuning ni macam-macam tak? Haa, kuning mat. Maka daripada sini, tengok orang besar-besaran, raja orang, tengok, suka warna kuning. Nampak? Suka warna kuning. Lepas tu pula, kita pun suka juga buat peluk kuning. Haa, tak ada orang buat peluk biru dah. Peluk. Haa, jarang kan, jarang buat lah. Jarang, ada-ada tapi jarang. Apa, selalunya kan? Kalau biasa, Haa, ni Pak Loh, mari rumah saya ni, Pak Penuri. Pak Penuri apa, tak? Pak peluk kuning, anak masuk jauhi. Jarang, nak peluk biru. Peluk biru lagi jarang makan. Naga-bakan kebutuhan gitu lah. Masih diru. Haa, tak dia nak kenal ni. Tak ada apa lah. Kalau apa sebab peluk biru? Saya apa sebab, tak ada apa. Saya apa pakai, ni baju metron dia pakai. Ni, baju metron. Metron tu lah, awak kerja, jururawat. Haa, jururawat. Baik, maksudnya kita lah. Haa, jadi maknanya warna kuning yang suka, kuning yang orang suka tengok ni, kuning mah. Haa, tu maksudnya. Sebab tu di sini tu, lama, banyak apa ni, bahan panjang ni tentang warna kuning tu. Makanan di sini juga, nak cari idah nebun tu, warna kuning pula. Makan susah. Dia jadi, dia sopa macam, macam reta. Kita nak beli reta. Katalah reta tu ada lima, lima warna. Kita ambil dekat tu, kat ruang jenis tu. Haa, tak apa lah. Kereta warna apa, tak apa. Asyik kereta sudah. Haa, yang tu cepat. Haa, ni halak warna merah lah. Oh, awak mahu warna merah. Yang tu mahu apa, orang setahun, orang tua. Oh, apa, 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 orang setahun, orang setahun, orang setahun. Itu merah, payah ceri ni, kata. Awak mahu ada ini. Ini hitam lah, awak mahu. Oh, tak boleh oh. Kita malah basuh, dia tak. Hitam kutuk cepat dia tak. Hitam cepat kutuk, itu tak apa, orang tak nak silba. Jadi, jadi lambat lah, pasal lambat. Pasal kita sempitkan. Haa, kita sempitkan. Itu maksudnya gitu. Baik, tak apa lah tu. Kemudian, balik Israel ni, minta lagi, Surah Al-Fatihah doa, minta pertunjuk lagi dari Allah, lembu yang, yang macam mana lagi. Baik, sambung lagi, ayat tujuh beluh. Kata mereka itu, Bani Israel, doa ulimu, ya Musa, bagi kami, kepada Tuhan engkau, supaya menyata, ia, ia Allah ni, bagi kami, apa ia, apa ia, ia lembu tu, adakah yang beri makan saja, atau yang buat kerja. Pula dah. Maksudnya, bani saya kata, okey, lah ni kami faham, lembu tu, pertengahan, sedang-sedang, besar sangat pun dah, kecil sangat pun dah, kemudian, warna kuni, mah, lepas tu kami nak tahu lah, lembu ni, jadi haluk lepak saja kan, ataupun buat kerja. Haa, lelala, bahkan jadi macam, bajak sawah, agak apa, maksudnya gitu lah, dan sebagainya. Baik. Tak apa lah, bila ada tanya, macam tu, kemudian jawab lah, sambung lagi, ayat. Jadi, bahawa, dari situ, dia terjemah bahawa, yakni kerana, yakni dia bagi jumlah, menepati elan, maknanya kerana, bahawa lembu itu, jadi syubah, maknanya jadi kesamaran, atas kami. Haa, lembu ni jadi kesamaran lah, sebab kami nak tahu, lembu ni buat kerja kan, jenis tak buat kerja, sebab lembu ni banyak. Haa, sebab lembu ni banyak. Haa, tu maksudnya gitu. Baik. Kemudian, dia sebut lagi, kerana banyaknya, lembu tu, maka kami tiada dapat, hidayah, tak dapat petunjuk pada maksud. Oh, dia lah. Pada adalah awal tadi, senang lah. Duduk tanya lah macam-macam. Haa, tanya macam-macam. Baik. Tak apa lah, bila dah tanya lah tau, kemudian, apa lagi? Sambung lagi ayat. wa inna insya Allahulamuhtadun. Dan bahawasa sesungguhnya, kami, mandi Israel ni, insyaAllah, insyaAllah, mana jika dikerendaki Allah lah, dapat petunjuk sekalian kepadanya, kepada maksud lembu tu. Haa, jadi selepas penjelasan ni, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada mereka, untuk sebut insyaAllah. Haa, sebab tu sini kata ulama, jika sekiranya mereka tak sebut insyaAllah tu fardu takdirnya sampai kiamat tak selesai nak cari lembu ni sebab apa? duk tanya duk tanya maka bila sampai ayat ni pengarang dibawa satu maksud hadith Nabi SAW sambung lagi ibadat kitab dia kata erti boleh dapat lembu itu pada hadis jika tiada istisna jadi pengecualian mereka itu jadi istisna ni maknanya kalimah insyaAllah tu lah pengecualian tu nasjaya tiada nyata tiada jelas lembu bagi mereka itu bagi israel ni akhir selama-lamanya maksudnya kalau kata tak sebut insyaAllah ni tak selesai dalam bak cari lembu ni di sini juga pengajaran kepada kita besar kalimah insyaAllah ni sebab tu kita sebut tadi sebab apa yang apa-apa yang kita nak buat perkara yang lagi akan datang kena sebut insyaAllah jangan lupa sebut insyaAllah tapi kadang-kadang orang kita bila kita sebut insyaAllah dia tak apa suka dengar contoh lah janji ke dia apa ni tak apa kan tak apa insyaAllah nanti kita pergi aku insyaAllah ni aku tak apa dengar apa-apa apa-apa dia kata kadang-kadang insyaAllah ni tak dipakai tak dipakai lah suka bohong lah wih macam kata dia lost here maksudnya insyaAllah tu jika dia kehendaki Allah cuma kadang-kadang dia yang jadi rosak orang kita juga maknanya kita tak memtunai janji tu kita buat olah-olah insyaAllah olah-olah begitu kan yang tu salah lah cuma dari segi pemahaman dia kata tak mau dengar insyaAllah tu tak betul lah sebab dia ajak kepada kita nak buat apa-apa benda yang lagi akan datang kena sebut insyaAllah tu dalam surah Al-Kahfi tu ayat 23-24 tu wala takuladnali syai'in inni fa'ilu zalika wadah illa ayya sya' Allah maknanya apa-apa yang kita nak buat perkara yang lagi akan datang tak kira lah setiap lagi kah esok kah lusah kah bulan depan kah tahun depan kah kena sebut insyaAllah jika dia kehendaki Allah sebab apa sebab kalau kata Allah tak berkehendak tak boleh buat kita kita boleh mengatur kita boleh merancang kita boleh mentadbir tetapi yang apa ni yang orang kata atas keizinan berlaku sesuatu perkara ni atas izin Allah sebab tu kita kena sebut insyaAllah tu maksudnya gitu baik habis hati itu kemudian kemudian sambung lagi dia kata ayat 71 berkata Nabi Musa bahawasanya Allah Ta'ala firman iya-iya Allah bahawasanya lembu itu si ekor lembu yang tiada kehinaan dengan menenggala bumi dan tiada menuang air tanaman maksud lembu ni maknanya yang tak buat kerja sama ada yang menggala bumi yang duk tuang ayak yang duk bajak sawah itu maksudnya lembu yang tidak buat kerja sebab itu timbul soalan mungkin dalam pemikiran ternyata apa siapa yang Allah Ta'ala suruh sebele lembu dia mesti ada hikmah sebab Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala Al-Ibrad 191 Wahai Tuhan kami tidaklah engkau menjadikan sesuatu apa-apa ni dengan sia-sia jadi kata ulamaknya ialah hikmah disuruh untuk sebele lembu ni yang pertamanya ialah nak bagi hilang rasa hormat mereka ni yang dibalik Israel yang sebelum ni tu mereka sehar Israel kata macam tu Israel di mana patung anak lembu tu tengok suka kama-kama yang patung lembu nak lembu buat besar kan kan lepas sebelum ni semua patung anak lembu buat terima musa api menajak di Dukit Tosina tu yang musa sam-musa samiri tak terpah buat patung lembu dia bersemah kan jadi tu macam kata-kata tadi kalau ikut soalan dengan jawapan tak ada tapi pasipa seorang membu hikmah dia supaya nak bagi golongan badi Israel ni rasa hilang hormat terhadap lembu yang mereka puja dulu ni mereka puja dulu kan mereka sembah dulu tu maksudnya begitu sebab mereka ni geng-geng mereka ketulah mereka ni pernah sembah patung anak lembu jadi yang mana yang sembah sungguh tu dah kena bunuh lah atas jalan taubat faktulu ampusakum mana bunuh jadi maknanya Allah Ta'ala nak menghilang rasa tu kok-kok lah ada di kalangan orang yang waktu tu masih lagi ada rasa hormat dengan lembu ni maka dengan asbab peristiwa bunuh ni Allah Ta'ala suruh sebelih lembu nak abad kata lembu tu bukan Tuhan Tuhan nampak kena sebelih lembu tu bukan Tuhan tu satu kemudian yang kedua kerana nak menzahirkan kelebihan kebaikan nak menzahirkan kelebihan kebaikan yang ni satu orang anak yatim yang buat baik dengan ibu dia ni nak sambil dengan cetabu ni lembu ni lembu anak anak yatim ni lah yang dia buat baik dengan mak dia maka sifat-sifat lembu yang kena cari adalah sebab yang mana yang disebutkan tadi lembu pertengahan lepas tu pula warna kuning-kuning emas kemudian lembu yang tak buat kerja tu jadi jadi susah sebab tu bila nak cari lembu yang ciri-ciri yang disebutkan tadi membawa kepada susah nak dapat akhirnya jumpa sekok yang lembu tu yang ada sekok lah dia panggil special edition ada sekok hak tu macam cerita orang-orang dia buat dalam Malaysia ada 10 uji ada juga 10 hak lembu tak ada sekok hak budak tu hak budak tu mana tengok Allah nak angkat pasal dia buat baik dengan mak dia dia cerita dia cerita saya yang kata budak dia punya toak dengan mak dia sampai tahap macam mana kemudian sambung lagi ayat dia kata lagi yang selamat tiada tampung tiada tampung tempah tampung padanya maknanya lembu ni yang elok yang elok kemudian tiada tampung tiada tampung mana warna dia ni takde tampung-tampung kuning semua maknanya takde berkompok sikit cakkan lele cakkan lele cak lele ketah kadang bonik warna lain pintu warna lain takde takde style hati kuning mat itu yang membawa kepada mahal jadi bila Nabi Musa beritahu semua tadi barulah mereka respon mereka respon mereka kata apa sambung ayat lagi kata mereka itu balik israel sekarang ini telah engkau bawa datang dengan yang sebenar hati yang kami nak dengar hati baru jelas tak hati dia kata baru kami faham dan hati baru baru betul yang sebenarnya yang kami nak dengar baik habis adon kemudian sambung lagi ibarat kitab dia kata maka cari mereka itu bani israel akan dia akan lembu maka dapat mereka itu bani israel akan dia akan lembu pada seorang muda yang banyak berbuat baik dengan ibunya yang banyak berbuat baik dengan ibunya baik maka mereka pun mula cari lembu yang bersifat sebagaimana disebutkan tadi mereka cari-cari lembu yang bersifat tadi akhirnya jumpa hak milik satu orang muda yang banyak buat baik dengan mak dia maka mereka pun nak minta beli lembu ni kata muda-muda ni nanti dulu nak kena tanya mak aku dulu boleh jual ke tak boleh jual ataupun tidak jadi cerita ringkas dia macam ni jadi dalam cerita ni dia disebut dalam tafsir Quran di radio jujur satu dia asalnya satu budak ni anak yatim ni kita sejauh maklum lah anak yatim ni ialah satu budak yang kematian bapak yang belum cukup umur yang belum cukup umur tapi hal macam Sertama 23 tu yang tu tak betul yang jahmahdi mawah dekat pak dia lah ahmad disipu bapak ni suka sangat sebelahkan si jamin sikit-sikit duk belahkan dia lepas tu pak dia kata ya lah kami ni sama-sama anak yatim masih ada bapak dia kata kejahmahdi lepas tu jahmahdi kata eh tuan-tuan aku kira juga mesti kira anak yatim ni mana satu budak yang mati pak kalau cerai hidup pun tak yang mati bapak anak yatim tak parah dia pun duduk dengan mak dia kemudian satu hari mak dia kata kita ni tak ada apa-apa pak hati ni ada lembu cikok kemudian satu hari mak dia kata lembu ni kita jual kita jual mak dia kata hal jual asalnya harga 3 dirham 3 dirham ataupun 3 dinar dia bawa api bila bawa api malekat kalau telah putuskan malekat menyerupai manusia nak test budak ni betul dia tak kecoh dia dia kata 3 dinar kalau aku beli 6 aku beli 6 ada orang beli minta hargan tinggi minta kurang lagi dah halim beli minta hargan tinggi hargan 3 3 dinar dia minta 6 aku nak beli 6 dia kata tak boleh kalau tanya mak aku mak aku sepuluh yang 3 kalau kita tak boleh tak duduk bayang komisyen dapat lagi komisyen dapatlah 2 3 dinar mungkin dapat komisyen untuk dinar 2 balas lagi 3 habis 4 dia tak boleh nak mak aku nak tanya mak aku tak 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 nak beli 6 dinar lepas tu saya tak jual mak kata jual 3 lepas tu mak pun kata kalau apa apa tanya mak betul betul tak apa lah lepas tu esok dia main lepas tu mak dia kata tak apa kalau dia nak beli 6 jual esok boleh kalau beli 12 12 12 tak boleh tak boleh mak 6 12 12 tak boleh lepas tu kata malekal dia kata lembu hanya jangan jual jangan jual tak boleh jual kalau nak beli hal pun tak boleh jual dia pun tak boleh balik lepas ada satu orang dia tak boleh jual tak tak paham belaku peristiwa ni belaku peristiwa ni bukak 6 dinar 12 dinar tengok harga apa lagi harga apa lebih daripada tu ok nak tak paham tu saya ceritakan ok jadi dia dia sambung lagi tu bukan saya tembak lah tak kohi kau tak 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 semua ada dalam kitab tersih tu malingkat nak test budak ni ok habis kemudian sama lagi dia kata ibadat kitab mereka beli mereka itu balik israel akan dia akan lembu tu dengan harga penuh kulitnya kulit lembu tu mah apa maksud mereka beli dengan harga penuh kulitnya mah maksudnya ialah bila sebelah lembu tu kemudian kulit tu kan lapar lapar itu hampak letak mah atas tu banyak mata mah atas kulit lembu tu yang tu lah harga dia yang tu harga dia bayang tengok mah banyak mana itu berapa harga berapa lebih berapa 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 contoh mudah mah lah ni nampak tadi saya sebutkan mana orang nak zohirkan kebaikan orang baik dengan ma kadang-kadang kita tak nampak keberkatan baik dengan ma tak lah dengar orang cerita tu nama apa Mahathir Bish dia cerita dia dengan ma dia berapa berapa lagi kekayaan tu tak tahu lah dia sama ada kekayaan yang hajib tak sama kapal di laut di darat ada motokah motokah itu buruk tapi kalau urat ni sudah tentu metokah baru dan baik dengan ma baik kalau kita ada lagi ma kalau ada kita ada keberkatan di situ kadang-kadang dua ma dia dua ma baik tak apa lah itu tersebut jadi maknanya mahal lembu ini penuh agam kemudian sambung lagi ayat dia sebut lagi maka sebelih mereka itu balik Israel akan dia akan lembu dah dapat lembu dia pun sebelih kemudian dia kata lagi dan tiada hampir mereka itu balik Israel perbuat mereka itu balik Israel kerana mahalnya mahal lembu itu maksudnya dah hapis sangat dah gagal nak seleh lembu ini sebab apa di antaranya payah cari kemudian yang keduanya sebab terlepoh mahal sebab terlepoh terlepoh mahal harga lembu itu terlalu terlalu mahal itu maksudnya begitu baik kemudian dia kata lagi dan pada hadis jika menyembelih mereka itu mana-mana lembu yang ada nasjaya memandai akan mereka itu maksudnya fardun takdirnya jika pada peringkat awal Nabi Musa berkita terus lembu ini dan dia berterima suruhan itu dan terus semelih jawabnya maknanya memandai nasjaya memandai akan mereka itu cukup dah tetapi dia buat susah tanya macam-macam sebab itu bila diperintah akan kita untuk buat satu pekerjaan atas jalan hijmat atas jalan umur maka mudah untuk kita nak buat mudah untuk kita nak buat tapi kalau kata suruh dengan cara tafsir ayah tenting ayah ini beda tapi beda dia banyak saya saya dah lupa pagi lapor saya pergi tabur baju di kebun dia kalau kata dia suruh tabur senang dia tak apa dia tahu dia kalau tak tabur dia kata pokok pokok ada 40-50 baju ada berapa baik dia kata satu timbul nak 20 30 pokok kau tak cepti dia dia seorang 24-7 jatuh banyak ini satu pokok jangan lebih jangan kurang jangan lebih jangan kurang tapi tak ada apa baju tapi dia menik lihat ke 7 orang dia berperaih antara 4, 3, 5 maksudnya 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 tak apa maksudnya anak-anak kata bila suruh anak-anak taksir ini bawa kepada susah lah apa-apa susah maksudnya baik sambung lagi dia kata dan tetapi tajjid yakni memayang mereka itu bagi Israel atas diri mereka itu maka tajjid memayang Allah atas mereka itu jadi tindakan mereka ini menyusahkan akan diri mereka maka membawa kepada Allah tak ada susahkan kepada mereka atas perbuatan mereka sendiri itu maksudnya baik habis itu kemudian sambung lagi dia kata awal kisah ini ini baru nak main cerita macam mana asbab tentang melakukan pembunuhan baik sambung dia kata ayat 72 dan ketika sama jenis takdir dan ketika ini ingatlah wahai Bani Israel ini apa ini dia kata kamu bunuh dan ketika kamu bunuh satu orang maka bertolak-tolak kamu padanya maksudnya ialah ketika berlaku satu pembunuhan dan pada ketika itu bertolak-tolak maksud makat tunduh-menuduh sehingga nak membawa kepada pergaduhan yang besar itu maksudnya kemudian kata ulama adalah pada Bani Israel seorang lelaki roli lelaki yang kaya namanya Amir dan baginya bagi Amir ini apa ini baginya bagi Amir ini anak bapak penekan anak bapak penekan sepupu ini ada kerja jadi anak bapak penekan sepupu tulis itu sepupu baginya anak bapak penekan anak bapak penekan sepupu mana dia ada sepupu itu maksudnya gitu jadi maknanya cerita dia asal cerita dia berlaku pada balik Israel ini seorang lelaki-lelaki kaya nama dia Amir kemudian lelaki-lelaki kaya dia ada anak bapak penekan sepupu dia lah ada anak bapak penekan sepupu dia baik jadi sepupu dia ni sifat macam mana fakir mana susah fakir fakir nasi mana berhajak lah mana susah tiada waris lainnya mana sepupu dia ni seorang yang fakir mana susah kemudian sepupu dia ni lah waris tunggal bagi harta si kaya ni sebab si kaya ni tak ada waris lain kalau kata si kaya ni mati harta tu berpindah kepada hak dia ni lah pindah-pindah pasal tak ada waris lain haa tak ada waris lain tu maksudnya gitu baik kemudian dia kata maka tak kalah lambat mati mati si kaya tu membunuh ia membunuh ia ia laki apa ni sepupu dia tadi tu akan dia akan laki-laki kaya tu supaya mempusakakan dia dia harta dia tak tahu macam ni dia maknanya macam tu dia domen tu kena rujuk kena rujuk kena rujuk jadi apa dia dia-nya semua dia-dia dia-dia haa rujuk gitu baik jadi maknanya maksudnya ialah apa ni sepupu dia ni duk tunggu tunggu tak mati-mati lagi hati kaya ni haa sebab bila si kaya ni mati harta semua dapat dekat dia kalau tak ada waris lain maka dengan sebab tu dia tak tahan dia tunggu lama akhirnya dia pun bunuh laki-laki kaya haa tujuan apa tujuan nak dapat harta jadi selepas daripada bunuh tu apa sepupu dia dibuat sambung lagi ke barat kita dia kata dan tanggung haa dan tanggung ia haa tanggung ia ia yang membunuh tu akan dia akan mayat tu bawa koreah lain haa saya koreah ni mana kampung tapi koreah sini ni boleh kata-kata tempat lain lah daerah lain ke negeri lain ke ataupun kampung lain dihantar pada pintunya pintu masuk koreah haa pintunya pintu masuk koreah jadi lepas daripada dia bunuh ni dia pun tanggung mayat ni tak tahu dia tanggung tu hoi hoi ya hoi tak tahu dia tanggung lah dia tanggung di bawah ni apa tak tahu tu dia letak di pintu nak masuk tempat lain koreah lain bila mayat tu letak di tempat yang lain tu maka orang ramai sangka orang situ lah yang bunuh haa orang situ yang bunuh tu maksudnya gitu baik kemudian sambung lagi dia kata kemudian pergi ia ia orang yang bunuh tu yang laki-laki sepupu nanti tu lah pada Nabi Musa dakwa atas mereka itu dia bunuh dia buat laporan haa dia buat laporan dia kata di depok tu bunuh tu ada depok mayat padahal dia yang bunuh haa padahal dia yang dia yang bunuh haa tu maksudnya gitu baik bila dituduh macam tu maka orang situ tu respon macam mana haa maka engkau mereka itu mereka itu penduduk Korea tu haa penduduk Korea tu maksudnya mereka jawab mereka kata kami tak bunuh dia kami tak tahu pun tentang pembunuhan ni haa kemudian golibnya di mana-mana tempat ada ketua haa misalnya adalah ketua mereka pun jumpa ketua mereka tu bincang macam mana tentang hal tunduhan ni sehingga nak jadi perganduhan bila nak jadi perganduhan tu lah mereka pun minta kepada Nabi Musa supaya berdoa haa sebab tu sambung ibarat maka doa Nabi Musa akan Allah maka menyuruh Allah dengan sembelih lembu dan pukul mayat itu dengan setengahnya haa dengan setengahnya setengah daripada juzuk lembu tu haa bila Nabi Musa doa tak ada jawab sembelih lembu haa kemudian pukul mayat tu dengan mana-mana juzuk mana-mana juzuk bahagian lembu ni mana pukul mayat tu haa jadi kalau kita tengok di sini ni perkara pelik lah yang Allah Ta'ala nak zahirkan kekuasaan dia kemudian di segi apa di sini juga peringatan kepada kita tentang perkara yang tak baik sohuk macam mana pun jika Allah nak buka tak nak siapa boleh halang haa walaupun kita buat tu orang tak tahu contohnya haa kita jadi berdari apa-apa kita pahalian duit haa tak nak orang tengok tapi kalau kata orang nak buka boleh haa orang nak buka boleh baik sebab tu sambung ayat lagi dia kata dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengeluar barang yang ada kamu sembunyi haa maksudnya Allah Ta'ala zahirkan apa yang kamu sembunyikan itu maksudnya ok habis lihat dulu kemudian sambung lagi ayat ayat 73 yang terakhir dia kata maka kami yakni Allah kata pukul oleh kamu akan dia mayat itu haa mayat itu dengan setengahnya nyalembu maka dipukul dengan lidahnya atau hujung ekornya haa apa maksud maksudnya gini Allah Ta'ala suruh pukul mayat ni dengan setengah daripada juzuk lembu tu atau atau ni dipanggil khilah atau dengan hujung lidah lembu atau ekornya ekor lembu tadi haa maknanya khilah lah sama ada dengan mana-mana bahagian lembu juzuk badan lembu tu ataupun dengan lidah lembu ataupun dengan ekor yang tu khilah tapi yang pastinya daripada lembu tu lah ambil pukul mayat yang mati tu tu maksudnya kemudian di sini juga kata ulama pengajaran di sini ialah ikhtiar ni mesti kena dengan cara yang ditetapkan haa ditetapkan dia membawa kepada Allah izinkan satu-satu perkara tu selesai contohnya seperti sakit sakit kita ikhtiar makan ubat ubat pula ubat yang sesuai yang jadi asbab kepada semua penyakit tu haa jadi di sini juga sebab buat apa yang Allah ta'ala suruh maka haa bila buat apa yang ta'ala suruh maka hidup ia ia mayat tadi tu lagi-lagi kaya hidup dan kata ia dah lah hidup dia bercakap tu haa ni memang ni mustahil pada adat segi hukum hukum akal harus segi hukum syarab wajib wajib ada nasput haa ada nasput lepas tu dia sebut makanya apa ni maka hidup ia-ia mayat tu dan kata ia-ia mayat tu telah bunuh akan dah kufulan dia cakap pula hak bunuh hakku ni ni dia ni jadi saksi yang sebenarnya siapa dia hak kena bunuh tu lah dia lah yang tahu orang yang bunuh ni haa tu maksudnya begitu baik jadi dia pun hidup dia pun habak kata orang ni orang ni bunuh baik kemudian dia kata lagi dan dua anak bapak penekan oh dua orang tahu tak dua orang maknanya dua dua anak bapak penekan maknanya dua orang sepupu mungkin dia ajak seorang ni mungkin apa-apa dia ajak orang dia bantu dia orang dia bantu mungkin dia nak bagi persen satu untuk kau satu untuk aku benar-benar tahu tak apa amat ispu nak kena jual kalau dia nak bayar ni apa salih salih kami nak kena jual kalau dia nak bayar lagi kat amat ispu dia suruh berambil beli dia tetap pasir bagi pulak dekat tu amat ispu haa pulak tak bagi ke aku persen pasir haa aku kena jual tak tengok tu tu cakap 3 abdu 3 abdu pasir haa aku kena jual tuan menasihat pada yang baik habis itu kemudian dia sebut lagi jadi maknanya di sini ni apa ni tak maik keraguan tak perlu lah nak post motor nak beritahu siapa kena bunuh sebab hak yang bunuh tu habak niri yang bunuh tu habak niri kemudian dia kata lagi dan mati ia-ia hak kena bunuh tu ketika itu jual lepas benda dia habak tu dia menti balik haa dia menti balik jadi maknanya apa ni nak cerita-kata kekuasaan Allah macam ashabul kahfi 319 ton dihidupkan sebulan pergi pergi pekal dia tengok pekal dah merubah eh dia kata ni sungai petani kat sungai buah ni tengok lain macam padahal 33 ton pergi beli-beli bagi duit lama duit zaman bila lepas tu orang terkejut dia kata hang ni main-main mana mana apa kau orang sini ini duit kau tak pakai haa hang ni sama dia kami lari lari apa raja lama oi kan jauh dulu apa ni raja di kianus jangan dah pergi buat nama cucu di kianus tak lagi duduk dengar-dengar dia pejam-pejam lepas tu menentu baru beranak ni mak ni leharam anak buat nama apa anak jadi mah pergi kuliah ustaz itu di kianus hak menentu tu pun tak pergi kuliah oh takde lagi orang nama tu memang takde orang tak hubuh lah nama raja dia kata elok tak pergi daftar nama tu di kianus oh kacau haa tu masih baik sampai dah tu jadi maknanya nak tunjuk kekuasaan Allah tu hidupkan balik lepas tu Allah ta'ala matikan semula samalah asamul kahpi lepas daripada raja yang raja yang dah baik tu jumpa mereka setengah 3 hari lepas tu terima pementian padalah 300 tahun haa 300 300 tahun tu maksudnya begitu baik habis kemudian sambung lagi dia kata imanat kitab sikit lagi maka haram kedua kedua hak bunuh tu akan pusaka mayat akan pusaka pusaka mayat sebab tu orang yang membunuh haram terima pusaka atas kesalahan ni lah jadi tak dapat pusaka tak dapat pusaka tu maknanya orang kata boleh boleh bertahan kira lagi kemudian kenapa lagi sambung lagi ibadah dan dibunuh kedua itu kena kesos dibunuh kedua itu dia panggil hukum balas dia panggil kesos dia panggil hukum kesos itu maksudnya gitu baik sebab tu maka dalam bab ni termasuk jugalah dalam bab parahir sampai yang haram terima pusaka ni bersalahan agama bersalahan agama tak boleh katalah dia apa dia apa ni pok dia mati dia tukar agama ni hadir anak untuk maka pesalahan agama kemudian hamba dia bunuh orang dengan sengaja bunuh orang dengan dengan sengaja kalau dia ahli waris maknanya dia tidak dia tidak dapat dia tidak dapat apa itu kena balas bunuh itu maksudnya gitu baik habis itu kemudian kemudian dia kembang lagi firman Allah ta'ala kathalika yuhillahu mauta seperti yang dimikan itulah menghidup Allah hari kiamat akan sekalian orang yang mati jadi maknanya maka peristiwa ni segi hukum adab mustahil dan segi hukum akal harus dan segi hukum syarat wajib yang aridi wajib yang aridi maknanya kita dimati ini dihidupkan semula sebab itulah inilah bandingan di akhirat bahawa kita akan dibangunkan semula tanpa ragu-ragu diantara dalilnya ayat ni itu maksudnya gitu baik kemudian dia kata lagi dan memperlihat ia ya Allah akan kamu segala dalil yang dibuti kekuasaannya kekuasaan Allah jadi hikmah peristiwa ni juga menunjukkan buuti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum ta'tilun mudah-mudahan kamu itu berakal kamu maka kamu ketahui Tuhan yang kuasa menghidup satu nyawa itu kuasa menghidup nyawa yang banyak-banyak maka kamu beriman dengan Tuhan yang besar jadi dengan empat peristiwa ni semua kita dapat fikir bahawa Allah kuasa menghidupkan satu nyawa dan Allah juga berkuasa menghidupkan beberapa banyak nyawa pun sebab tu di hujung akhir cerita tentang apa ni sebele apa ni lembu ni apa pengarang tekankan baktawhid baktawhid di samping kisah yang kita baca ni di samping kisah yang yang kita baca ni baik habis kat tu kemudian kemudian jadi kita kat tu sampai secara berhenti ya berarti kita sambung pula summa qasat kulubukuh mimba di zalik dia main depan ni pula Allah buat bandingan bandingan orang-orang yang degil ni ibarat seperti bantu padahal lebih kerah pada bantu ini lebih kerah pada bantu ini datang tu jadi saya mau ma'ala dikatakan kasa-kasa di kuliah yang kedua ketemu datuk sediati hadiasan baik wa'allahu wa'ala jadi saya mau ma'ala dikatakan kasa-kasa wa'billahi tafiq wa'al-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wa fi na'mamu wa yukaafi'u mazilah Ya Rabbana laka'alhamdu kama yaktagili jalari wajikal kareemi wa'azim sultanik Allahumma gufir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa lijamihil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal-amwad birahmatika ya arhaman rahimin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina azab al-nar wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin do do